Ada perbedaan mengenai fungsi dari preambul. Ada perbedaan mengenai preambul itu dasar negara. Jadi perdebatannya sebetulnya sejak awal itu apa dasar negara kita. Tapi sejak awal dasar negara itu tidak jelas diartikan. Satu ada yang mengatakan bahwa dasar negara itu termasuk juga soal tanah itu yamin sebab itu ditegur. Sebetulnya yang dia kemukakan itu tidak seperti apa yang di dalam buku, tapi yang di buku yang dibuatnya itu. Yang dia bicarakan itu sebenarnya singkat-singkat dan tidak seperti apa yang diminta oleh ketua BPUBK, Dr. Rajiman. Sering dikatakan dasar negara itu adalah Leicesteren, bintang penuntun. Harus didasarkan kepada dasar negara. Tetapi kemudian diartikan macam-macam. Sebelumnya ingin dikemukakan bahwa resminya dasar negara itu tidak punya nama. Artinya di dalam undang-undang dasar kata Pancasila itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi ini yang menimbulkan problem. Selain nama dasar negara itu filosofi sekron selah atau Weldanschau atau lainnya. Karena seperti itu. Ada yang mengartikan dasar negara itu adalah bahkan Hakko Ichu. Hakko Ichu itu ajaran Jepang bahwa semua negara itu dibawah satu payung. Yaitu payungnya Jepang. Yamin sendiri begitu. Bung Hatta sendiri tidak menginginkan adanya pembicaraan mengenai dasar negara. Karena ini menyangkut filosofi yang bisa berkepanjangan. Tapi singkatnya memang diinterpretasikan macam-macam. Tapi yang perlu, yang tidak pernah dikemukakan juga pendapat dari Dewan Pertimbangan Agung pada zaman Pak Harto yang diketuai oleh Minister Wilopo, bekas Perdana Menteri. Ini anggotanya antara lain adalah Profesor Yohannes dari Universitas Gajah Manda yang mengatakan Pancasila itu yang sila lima itu yang dasar negara. Tapi dasar negara ini juga kurang jelas. Kalau dikaitkan dengan Pancasila. Seperti kata Profesor Roto Lugoro bahwa Pancasila itu hidup di tiga undang-undang dasar. Ini dijawab oleh Marsilam, ditanya oleh Marsilam, mengapa Pancasila itu bisa mengeluarkan, menjabarkan, memberi turunan yang berlainan. Jadi Pancasila yang ada di konstitusi RIS itu menghasilkan negara federal. Pancasila yang di undang-undang dasar 191 itu menghasilkan negara kesatuan ditambah sekarang. Harga mati. Artinya kan lebih anulaki. Juga pendapat dari Profesor Hasairin, oh Pancasila yang buatannya Profesor Sukowo itu palsu. yang ada di undang-undang dasar 1950 sementara ada atau di undang-undang dasar RIS. Memang berbeda. Perbedaan yang paling pokok adalah soal interpretasi bahwa sila pertama itu adalah negara Tauhid. sedangkan di undang-undang dasar 192 hanya pengakuan ketuhanan. Jadi kalau Tauhid itu bukan cuma Supreme God tapi one and the only one. Jadi problemnya sekarang adalah rumusan Pancasila mana yang paling sah itu. Di zaman Pak Harto sudah dibuat rumusan yang paling sah dari enam atau tujuh rumusan Pancasila itu adalah rumusan tanggal 18 Agustus. Tapi saya menyatakan bahwa rumusan yang paling sah itu adalah rumusan tahun 1959 Dekret Presiden. Apa bedanya? Bedanya adalah keyakinan interpretasi Bung Karno bahwa piagam Jakarta itu menjiwai undang-undang dasar 1945 dan itu memecahkan persoalan kemacetan di konstituante antara pilihan piagam Jakarta atau Pancasila 18 Agustus. Pancasila 1 Juni sudah tidak dibicarakan itu sudah berubah. Sudah berubah. Jadi yang paling, kenapa disebut paling sah? Karena diputuskan oleh DPR hasil pemilihan umum 1956. 1905-1956 itu dibuatnya itu. Jadi, tanggal 18 Agustus itu masih tetap revolusi kondret undang-undang dasar sementara. Kemudian dibahas di konstituante dan uniknya bagaimana cara pembahasannya konstituante ini. Bahwa dia tidak membahas rumusannya tetapi menghasilkan norma-norma yang lebih bawah. Jadi menghasilkan, jadi kalau yang ada di Pancasila, yang ada di periambule itu adalah norma dasar. Tapi kita lihat bahwa konstituante menghasilkan dan merasa baik ketua konstituante, bahwa Mr. Wilopo maupun Adnan Buyung Nasution maupun Ban Mangrances semua menyatakan, wah ini konstituante hampir selesai, kenapa presiden mengeluarkan dekretnya itu. Padahal itu sudah jelas bahwa setelah diadakan pemilihan antara Pancasila 22 Juni dan Pancasila 18 Agustus, Pancasila 18 Agustus selalu 3 kali pemilihan selalu mendapat kemenangan tetapi jumlahnya tidak mencukupi 2 per 3 suara. Jadi bukan simple majority, tapi majority mutra sehingga tidak bisa ditetapkan menjadi dasar negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1950 menurut ketentuan di konstituante harus 2 per 3. sebab itu macet dan pada waktu itu negara dalam keadaan bahaya tahun 1959 itu berdasar Undang-Undang Keadaan Bahaya No. 74 tahun 1957. Jadi dekret itu dikeluarkan sebab itu kemudian keluar Undang Perku No. 23 tahun 1959. Ini mengenai preabul. Desain sistem pemerintahannya juga berbeda. Sebelumnya saya tambahkan. Jadi yang perlu dipertegas karena di dalam pengkajian ini dibalik lagi oleh rancangan Undang-Undang HIP itu yang ditolak oleh DPR, oleh Parlemen, bahwa ingin dikembalikan kepada Pancasila 1 Juni. Itu saja yang dianukan itu. Yang menjabat kontroversi yang besar itu. Dan agak tidak mudah diselesaikan karena BPIP-nya, ketua Dewan Pembinanya adalah Ibu Megawati, yang ketua yang berpendapat bahwa yang paling benar adalah Pancasila 1 Juni. Itu yang dianukan. Sistem pemerintahan, jadi desain mengenai sistem pemerintahan juga perlu dipikirkan. Eksekutif bagaimana? Legislatif bagaimana? Judisial bagaimana? Sekarang tentang poin 2 dari teori konstitusi, bahwa tentang struktur pemerintahan atau sistem pemerintahan yang menentukan kekuasaan masing-masing lembaga negara. Hubungan antara lembaga negara dan hubungan dengan rakyat. hal ini diubah. Jadi perbedaan antara Undang-Undang Dasar 45 yang asli dan Undang-Undang Dasar 45 versi 2002. Basis structure-nya diubah. Struktur pemerintah yang diubah, DPA dihilangkan, kekuasaan presidennya seolah-olah diubah, seolah-olah dikurangi, kekuasaan membuat Undang-Undang yang semula ada pada presiden dengan persetujuan DPR, kemudian diganti menjadi pembuat Undang-Undang adalah DPR atau Parlemen karena ada juga kan, dan dengan presiden. Saya katakan seolah-olah, seolah-olah dikurangi, padahal kenyataannya atau pernyataannya ingin memperkuat sistem presidensi, versi Amerika mestinya. Itu dinyatakan juga oleh Andi Malarangeng, pemikirnya zaman presiden Yudhoyono, sistem presidensial murni itu sistem Amerika. Juga dinyatakan oleh Presiden, juga Presiden Yudhoyono, bingung, bagaimana sesungguhnya sistem pemerintahan kita itu, kok sepertinya sistem presiden sihir, tapi berbau parlementer, berarumah parlementer, berarumah parlementer, bahkan salah seorang pakar kita menyatakan bahwa sistem presidensial kita itu banci. Nah, itu yang perlu diangkat. Bukannya banci, itu memang sistem kita begitu. Jadi, tidak ada sistem negara yang satu itu yang paling baik bila diterapkan di negara lain. Satu sistem pemerintahan itu juga harus didasarkan kepada budaya bangsa itu. Jadi, perbedaannya di dalam pemerintahan itu, Presiden itu tetap mempunyai kekuasaan membuat undang-undang yang sangat besar. Yakni bahwa undang-undang itu harus mendapat persetujuan bersama. Sebab itu, perubahannya itu, bila presidennya itu kuat, presidennya lebih kuat dari orang-orang di TPR, di parlement, TPR dan MPR, maka dia tetap bisa menguasai pembuatan undang-undang itu. Presiden Jokowi bisa, ah, nggak mau saya, udah, nggak mau, nggak jadi. Itu yang saya katakan. ada yang harus ditinjau kembali. Jadi, rumusan Pancasila, juga struktur pemerintahan, juga struktur legislatif, juga struktur judisial, karena legislatifnya diubah dua, badan, kemudian judisialnya jadi tiga, badan, itu semuanya perlu dikaji kembali. ketiga, hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan hak asasi manusia. Di undang-undang yang asli, juga, esensil, yang hanya yang esensil. Tidak berarti, bahwa, dia, tidak mempertahankan hak asasi manusia, karena satu prinsip lagi, itu, hirarginya, di atas undang-undang dasar itu, adalah prinsip-prinsip undang-undang dasar. Rules, mengenai higher norm, prinsip-prinsip, dan sudah dinyatakan bahwa sila kedua itu, tentang hak asasi manusia, itu dianukan itu. Kemudian, terakhir, prosedur, untuk mengubah, dan mengamanimen undang-undang dasar. Ini, juga, perlu dipikirkan, juga, mengenai prinsip-prinsip, bagaimana mengubah, undang-undang dasar. apakah, melalui satu, MPR saja, atau, bisa juga, dibuat, komisi konstitusi. juga, seperti dulu, setelah, tahap keempat selesai, dipandang, bahwa, perlu diperbaiki, diangkat satu komisi konstitusi, yang diangkat oleh, yang diketuai oleh Profesor Sumantri, tetapi, kenyataannya, tidak dihiraukan. Jadi, saya ingin mengatakan, bahwa, undang-undang dasar ini, perlu, dikaji ulang. Tiap-tiap. Baik, prinsip-prinsip semula, baik, prinsip-prinsip yang dipakai, di undang-undang dasar, 1.9.45, versi 2002. Jadi, harus dimulai, dari, teorinya dulu, disamakan, prinsip-prinsipnya, disamakan, dan, kemudian, baru ayat-ayatnya. Jadi, juga, exception-exceptionnya. Seperti, kenapa, Provinsi Aceh, bisa memakai, kru non, yang berbeda. Sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.